Intro Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Adi Hari ini aku mau share SMPC anak aku lagi Aku mau bikin bubur ikan lele So, yuk langsung ke cara pembuatannya Untuk karbonhidratnya, disini aku pakai nasi putih Kalau mau pakai beras juga gak apa-apa Tapi nanti tekanan airnya sesuai Untuk ikan lele Soalnya kalau bisa yang ukurannya agak sedang Jangan terlalu kecil Soalnya nanti yang kita ambil bakal dagingnya doang Untuk sayurannya, disini aku pakai brokoli Untuk tambahan lemaknya, ini aku pakai evo, olive oil gitu Tapi ini gak ikut dimasak Nanti pas makan, aku tambahinnya setengah sendok teh Untuk bumbu-bumbunya, ini ada jaruk nipis Biar gak amis ikannya Sedikit garam, ini opsional Ini ketumbar bubuk secukupnya Kunyit bubuk secukupnya Dan bawang putih secukupnya Ini dikit aja jeruknya Ini kan lelenya Kasih sedikit jeruk Ini kan lelenya gak aku filet dulu Aku kukus dulu aja Baru nanti aku pisahin dari tulangnya Garam Bunyit Ketumbar Bawang putih bubuk Nah ini udah kita balun sama bumbu Kita diamin dulu sekitar 10 menit Sambil kita masak bumbunya Masukin nasinya Air Daun soy Nah kita aduk-aduk Ini kita masak sampai dia mateng ya Jadi bumbur gitu Terus ini kita tutup Kita masak nasinya sampai jadi bumbur Sebenarnya untuk tekanan air itu sesuai selera Mau seperti apa tekstur bumburnya Ini karena baru banget belajar makan Aku mau bikin bubuk itu bener-bener lembut banget Sekarang aku mau kukus ikan lelenya Ini kukusannya udah aku panasin Ini salingannya aku alisin sedikit minyak ya Biar ikan lelenya gak lengket Masukin brokolinya Kita tutup Ini kita kukus sampai matang Mungkin sekitar 10 menitan Ini untuk buburnya Sesekali diaduk Disini aku masak bubur MPAC-nya Pakai saus pan dari Stain Foodware Ini saus pannya bahannya tebal Anti lengket Dan potingnya itu udah keluar ke sejaman Karena desainnya yang mungil Cocok banget buat masak bubur MPAC-nya Nah ini udah mateng Ikan lelenya Tinggal kita ambil dagingnya Terus kita halusin deh Ini kalau udah berbusa-busa kayak gini Temen-temen Kalau seandainya mau dibuka aja Tutupnya juga gak apa-apa Melimpah Nah ini kita masak lagi Sampai dia bener-bener mateng Ini tekstur nasinya Ini belum pecah ya Buru jadi bubur Ini udah mulai mateng Aku sering aduk Biar dia gak gosong ya Nah ini buburnya udah mateng Kita matikan api kompok Ya kita saring Ini kita ambil dagingnya Sambil kita lihat tulang-tulangnya Ini aku buang dulu Yang pinggir-pinggirnya ini Karena banyak tulang biasanya Tim brokoli Ini kita saring Sudah tinggal dikit kayak gini Ini enakan tuh nyaringnya pakai sendok gini ya Terus kita keruklah gitu Ini kita tambahin evo Setengah sendok teh Nah ini dia Bubur ikan lelinya udah jadi Jadi satu resep ini Bisa untuk 2-3 porsi Tergantung selera makanan kita Sekian dulu video MPAC kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax